Untuk menyingkat waktu, silahkan teman-teman catat potongan setiap bitnya. Oke, disini saya sudah ada di dalam proyek pembuatan videonya, teman-teman. Untuk foto yang pertama, saya pecah menjadi 5 bagian. Dan untuk foto kedua sampai foto ke-6, saya pecah masing-masing menjadi 4 bagian, teman-teman. Kedua sampai ke-6, saya pecah menjadi 6 bagian. Oke, langsung saja kita ke pembuatan efek. Teman-teman, untuk membuat efeknya, teman-teman pilih yang foto yang potongan ke-6 atau yang nomor 6. Kita klik, kemudian klik efek, tambahkan efek, dan teman-teman pergi ke bagian distorsi atau warp. Disini kita geser ke bawah dan temukan nama efeknya yang bernama ubin atau tylus. Untuk potong, teman-teman silahkan klik plus terlebih dahulu. Kemudian, teman-teman, untuk potongnya ini naikkan menjadi sekitar 1.700an, teman-teman. Kemudian, kita tahan dan geser ke kiri. Klik icon plus lagi, kemudian teman-teman geser ke kanan. Dan kita menuju ke tengah-tengah. Kita klik icon plus lagi, dan kita kembalikan ke posisi semula menjadi 1.000, teman-teman. Langkah selanjutnya, silahkan geser ke sebelah kiri. Kemudian, pilih yang kurva, teman-teman, naikkan. Pilih yang geser ke kanan. Teman-teman, silahkan turunkan. Untuk kurvanya ini, kita turunkan, teman-teman. Kemudian, pilih kembali. Untuk mirarnya, teman-teman, silahkan aktifkan. Kemudian, kembali. Pilih efek lagi. Tambahkan efek. Selanjutnya, kita pergi ke bagian move atau transform. Di sini, kita cari yang nama efeknya ombang ambing. Kita klik ombang ambingnya. Untuk sudutnya, teman-teman, bisa jadikan 0,00. Selanjutnya, untuk yang lain, kita tinggalkan saja. Kemudian, klik efek lagi. Tambahkan efek. Teman-teman, silahkan kembali lagi ke bagian move atau transform. Di sini, kita cari yang namanya ayun, yang paling atas. Klik ayunnya. Untuk frekuensi, biarkan menjadi 2,00. Untuk sudut 1, kita ubah menjadi 3, teman-teman. Oke, untuk sudut 2, kita ubah juga menjadi min 3. Min 3,0, teman-teman. Oke, kembali saja. Langkah selanjutnya, klik efek lagi. Tambahkan efek. Pilih warna dan cahaya. Teman-teman, silahkan cari yang paparan atau gama. Di sini, kita klik paparan atau gamanya. Kemudian, klik ayun plus terlebih dahulu. Dan naikkan sekitar 120-an. Kita tahan dan geser ke kiri. Kemudian, kita klik ayun plus lagi. Kita kembalikan ke posisi 0,00. Dan teman-teman bisa geser ke agak ke tengah untuk kuncinya. Nah, seperti ini. Kita klik kembali lagi. Klik efek. Tambahkan efek lagi. Di sini, kita ke bagian yang blur. Tambahkan yang buram gerak. Untuk buram geraknya, teman-teman, bisa gunakan yang 0,60. Kita kembali lagi. Tambahkan efek lagi. Untuk efek yang terakhir, di sini kita pakai yang distorsi atau warp, teman-teman. Di sini, kita cari yang nama efeknya react-bundar. Yang ini, atau circular ripple ini, teman-teman. Kita klik yang react-bundarnya. Langsung saja, teman-teman, pindah ke frekuensi. Untuk frekuensi pertama, di sini, teman-teman, silakan klik icon plus terlebih dahulu. Teman-teman, ubah menjadi sekitar 4,00. Oke, kemudian, tahan dan geser ke kiri. Kemudian, klik icon plus lagi. Teman-teman, bisa menurunkannya menjadi 0,00 dan tahan ke kanan, teman-teman. Oke, kita klik efek lagi. Tambahkan efek. Dan efek ini adalah efek yang terakhir, teman-teman. Di sini, kita pergi ke warna dan cahaya. Kita pakai yang who shift, teman-teman, atau pergeseran who. Kita klik pergeseran who-nya. Klik icon plus terlebih dahulu. Kita geser ke kanan. Sampai ada muncul tulisan 1 kali, teman-teman. Sampai muncul, ada muncul tulisan 1 kali, seperti ini. Dan untuk bawahnya, silakan, teman-teman, angkanya sampai 100. Oke, kemudian, tahan dan geser ke kiri. Klik plus lagi dan turunkan seperti semula, teman-teman. Menjadi 0,00. Kemudian, teman-teman, geser ke kanan. Oke, untuk pembuatan efek dasarnya sudah selesai. Langkah selanjutnya, silakan, teman-teman, klik lagi. Kemudian, di sini, kita pilih yang tiga titik ini. Dan pilih salin efek. Untuk salin efek ini, kita berikan di setiap pergantian foto, teman-teman. Satu, dua, tiga, empat. Yang ini. Kita klik efek, kemudian tempel. Oke, ini berlaku untuk semua pergantian foto. Berarti, kita berikan tiga jarak foto, teman-teman. Satu, dua, tiga, dan yang keempat. Oke, langkah selanjutnya, teman-teman. Untuk efek yang foto yang lain ini, teman-teman juga berikan tempelin efeknya yang tadi, teman-teman. Kita klik seperti ini. Kemudian, tempel efek. Bedanya, di sini, kita buang yang riak bundar. Untuk pergeseran hunya juga buang. Dan kita pakai yang lima saja. Atau, ini kita buang juga, teman-teman. Yang ini, kita pakai empat saja. Dan kita salin efek. Dan kita berikan untuk semua efek, semua foto yang belum kita berikan efek. Setelah teman-teman menempelkan efek pada semua foto, di sini, di foto yang pertama, kita tempelkan efeknya. Kemudian, kita naikkan efek juga, teman-teman. Caranya masih sama. Cuma, di bagian ombang ambing, sudah tidak dibutuhkan lagi. Kita buang. Dan di bagian ubinnya, kita ubah, teman-teman. Kita klik offset. Klik icon plus. Geser ke kiri. Tahan dan geser ke kiri. Kemudian, klik plus lagi. Untuk offsetnya, kita naikkan menjadi sekitar lima ribuan, teman-teman. Kemudian, teman-teman, tahan dan geser ke kanan. Oke, klik saja kembali. Kemudian, di bagian paparan dan gamanya, di bagian exposure-nya ini, yang di tengah, kita tahan dan geser ke kanan. Kita pindah ke kanan. Dan untuk kurvanya, teman-teman bisa naikkan seperti ini. Oke, kemudian klik efek. Tambahkan efek. Kita berikan efek yang berkedip, teman-teman. Di opacity atau visibility. Dan pilih yang berkedip. Untuk bagian berkedipnya, teman-teman, klik dan nolkan terlebih dahulu. Kemudian, klik plus, jalan ke kanan. Klik plus lagi. Teman-teman, bisa naikkan perlahan. Kemudian, jalan lagi. Klik plus lagi. Dan fullkan. Seperti ini, teman-teman. Dan, teman-teman, bisa klik yang move dan transform. Sini kita kecilkan, teman-teman. Agar nampak yang berjalan itu, efek yang berjalan itu, teman-teman. Yang seperti ini. Dan ini dari kiri ke kanan. Jika mau dari atas ke bawah, teman-teman, tinggal ubah yang ubin-nya. Yang offset secara vertikal, kita aktifkan. Dan ini akan dari atas ke bawah, teman-teman. Oke, lanjut ke foto yang kedua. Di foto yang kedua, kita bisa zoom-nya secara manual, teman-teman. Caranya, di move dan transform, teman-teman, bisa naikkan seperti ini. Di bagian ketiga ini. Dan, teman-teman, juga bisa memiringkan atau menaruh posisi. Oke, dan lakukan dari foto kedua sampai ke lima, teman-teman. Oke, kita pindah ke bagian transisi yang seperti ini. Perpindahan foto. Dari nomor lima ke enam kan ada perubahan foto yang ini. Otomatis, di sini, di foto yang kelima, kita tambahkan stikernya foto yang ke enam. Caranya, teman-teman, bisa menghapus background-nya di Chrome dengan cara klik remove biji, teman-teman. Oke, langsung saja. Saya masukkan stiker yang foto ke enam. Klik yang tanda anak panah dan pilih yang ini, teman-teman. Kemudian, pilih yang move dan transform. Kita klik plus. Sudah di kanan ini. Kemudian, kita klik plus lagi. Kita pilih mau muncul dari bawah atau mau dari atas, teman-teman. Saya pilih yang dari bawah. Kemudian, untuk kuncinya ini, kita tahan dan geser ke kiri. Dan, foto ini akan muncul dari bawah, teman-teman. Nah, seperti ini. Dan, lakukan di setiap pergantian foto. Yang ini juga, di sini saya memasukkan stiker yang foto selanjutnya, teman-teman. Oke, cukup belepotan saya menjelaskannya. Semoga dipahami dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.